Halo, what's up guys, pekops Sene, 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 sene Gimana kabar kalian semua guys, semoga kalian sampai back aja Saya selalu menjutusi kalian, amin Apapun yang kalian jalankan, usahakan Semoga berjalan dan lancar, amin Tema kita hari ini adalah Gua lagi mau nemenin Asar Wheels nih Kita lagi mau nemenin dia jalan-jalan Sekalian mau ganti oli Biar nggak boring aja Car, kita sambil ngobrol-ngobrol aja nih Kemarin kan lu ke Jawa nih Naik mobil lu Nah, mobil lu ini Mercy 2009 Nah, itu berapa bensinnya? Berapa perberapa? Berapa liter lu isi? Kalau buat luar kotak sih irit ya Kemarin gue ngisi full itu Pertama Sekitar 1.200.000 1.200.000? Penuh? Penuh Cuman hilang separoh Nggak nyampe separoh lagi Nggak nyampe separoh lagi Nggak nyampe separoh bre Buat keluar kota tuh udah enak banget lah Enak banget ya? Dijual nggak? Ada yang mau ya Kalau ada yang mau lu jual berapa? Japri aja kali Oh iya bener, Japri aja lah Sorry nih guys, titit-titit biasa Sabuk gue nggak pake, nggak nyampe bre Gue pegang begini Yaudah teman-teman Sekarang kita lagi mau jalan dulu Kita mau manjain mobil syasar dulu nih Kita ganti oli Kita jalan-jalan Oke, ikutin aja terus He hee Aduh, cuaca mendung Hujan terus Ya nggak? Gimana ini? Kalau lu naik Mercy lu ini Lu udah berapa tahun? Sama lu nih, Mercy lu nih? Udah jalan 3 tahun lah Jalan 3 tahun sama Mercy lu? Suka dukanya ada nggak nih, Mercy? Suka dukanya Suka dukanya ya Perawatannya Kayak harus ekstra lah Karena saya ingin lah Dengan masjid utang dan nyaman aja Iya betul Nyaman banget sih naik Mercy emang Beda sama Jess Iya beda banget bre Enak banget ya Dan apa Pokoknya kalau orang Duduk di samping atau di belakang Pasti tidur Tentang aja juga lu tidur Dari Tanggerang Di Pondok Ke Jawa Berapa jam itu tempunya? Kurang lebih Kan itu sekitar 700 meter Itu gue tempu Dalam waktu Kurang lebih 8 7 sampai 8 jam 7 sampai 8 jam? Iya Jadi kita udah Berhenti di rent area Buat ini juga Akan Santai Perawatannya Perawat ke bulan sekarang? Perawatan 6 bulan ya? 4 bulan ya? Gak Barangnya Itu juga Ganti Kalau gue Seti Habis Perpergian jauh Langsung gue ganti Langsung gue ganti Gak usah Langsung gue ganti Gak usah Kalau gue Kalau abis Jalan yang jauh Pasti langsung gue ganti Oh lu Kayak abis dari Jawa Langsung gue ganti Itu Kira-kira biayanya berapa Ganti oli Jun up Gitu-gitu Kurang lebih 2 juta sampai 3 juta 2 juta sampai 3 juta ya? Iya Lumayan juga ya Perawatannya Ini si Mercy Disuai lah Harganya Perawatannya Biasa lu pakai oli apa Sang? Kalau oli Gue Enggak 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 Betul Berarti ini kita Ke arah Bengkel yang Bener-bener Yang ngerawat Si Mercy Lu ini Oke Kita langsung Lihat Bengkelnya Kayak Gimana Sini guys Markir Oke guys Kita udah sampai Di Auto 88 Engine Ring Nah Ini tempatnya Lu lihat sendiri Customernya Banyak banget Berarti Ini bengkel Bagus Kisar 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 Customernya Baik Kebet Ini Oke Kita turun dulu Oke guys Kita sekarang udah sampai Bengkel yang ter-hit Di Binong Itu nama bengkelnya Auto 88 Engine Ring Pastinya Disini bengkel bisa Semuanya Kita langsung ketemu aja Dengan si Bossnya Halo mas Apa kabar Siapa nama ya mas Budi Dengan mas Budi Ini bengkelnya bisa Apa aja sih Ngapain aja sih biasa Untuk perawatan ya Turun mesin Turun metik Putrikan Servis ecu Amarin Oh begitu Semuanya berarti bisa ya Misalkan nih Mobil temen saya Atau mobil tetangga saya Kebanjiran nih Gak bisa nyala Gimana tuh Oh bisa Tinggal bawa ke sini Nanti kita bongkar dulu Nanti kita usahakan servis Smartman Oke Mantap banget Alamatan dimana nih mas Di Kampung Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Keluar tol Lipu Karawasi 5 menit Oke siap Jadi inget tuh Dengar gak Yang kata masnya tadi apa Pokoknya masalah mobil kalian Gak usah takut Kalau rusak segala macem Langsung bawa aja ke sini Dimana sih bang Alamatnya Yang lebih jelasnya lagi Kalian langsung hubungin aja Di link deskripsi gue Pastinya Nomor WA nya Sama Instagram nya Ada di situ Oke Ya udah Sekarang kita ngerjain mobilnya Mas Ashar ini Di apain nih mas Ini mau mengecek Kebocoran di Rabiaton Awalnya Di servis parkir bag Itu udah Diterjain berapa bengkel Cuman Gak ketemu solusinya Kita 3 hari Alhamdulillah udah Solusinya di Auto 88 Engine Ring Oke Ketemu dengan Mas Budi Langsung Siap ini sekarang Kita mau Ganti olinya Sekarang servis ya Oke siap Lanjut mas Mas Masih Siap Sampai hatas Gimana mas untuk keadaannya? Untuk keadaannya ini kemungkinan besar dari coolermaticnya mas Karena si air radiator ini banyak terkontaminasi dengan oli Jadi campur ya, air radiator sama oli Solusinya diapain? Ini kemungkinan nanti kita servis radiator Oke, dibersihin terus coolernya kita cek ada keputusan apa Oke siap, mantap emang Oto 88 Wih diboleh, ini mobil siapa mas? Ini saya pribadi untuk drifting Drifting, ini mobil spesial untuk drifting Buset Spek isom udah Speknya apa? Speknya udah bisa ikut isom sih ya, regulasi rollbarnya udah full Oh udah full ya, berarti mas nih hobinya main-main slalom Main-main slalom, drifting, cuma lebih ke drifting ya untuk tahun-tahun ini Wedeh asik, nanti kapan-kapan ajak saya ya? Gue siap, pasti nanti kita main bareng gue seputus Siap, siap, siap mas, makasih Mas Budi, ini mesinnya kemana? Mesinnya ini kemarin pas lagi race, pas GTT itu Karena settingan spring valve-nya itu masih kurang kompetitif ya Kita masih pakai standar semua, jadinya ya ada drama lah Si Pair Club ini putus pas lagi di tengah-tengah GTT Oh begitu, berarti ganti mesin dong? Kita ganti mesin karena bloknya udah hancur Oh udah hancur, ini bloknya ya? Iya Yang ini nih? Iya Bowset Blok yang baru mana? Blok yang baru, kita lagi setting Lagi setting di dalam ya, yang ini, yang sini ya? Iya Oh iya, itu tuh blok barunya tuh Gokil juga sih mas Budi ini? Aduh, gue niatnya kan cuma mau perawatan ya Ganti oli, sama zoom up Ternyata di luar juga, di luar, mobil gua olinya nyampur guys Jadi harus ganti radiator sama, apa tadi, sama cooler ya Satu set Aduh, jadi bener pusing nih Ya cuman wajar sih menurut gua Karena mobil gua belum pernah sama sekali ganti di bidang ibunya Jadi, ya gak apa-apalah kita serahkan ke ahlinya aja nih Gue pasaran deh, lemes gue dengernya Kenapa mobil asar tuh bisa tercampur oli dengan air? Itu biasanya faktor udah korosi Kan oli cooler itu dia pakai besi di dalamnya Sedangkan dia terendam air dan oli Uuuuh, ya pasti ada kebocoran pak Iya, ya serahin aja lah ke mas Budi pokoknya Siap, yang penting beres bos Iya siap Jangan pusing Jangan pusing bre, yang penting inget velg, inget Ingat asar wil Iya Semangat, harus semangat Harus dong Mas, temen-temennya ntar ya Oh iya Suruh ke bengkel asar Asar wil, Sultan Jipondo, velg terbaik di Tangerang lu Ipsi, halus Halus Buat hasil maksimal, ya paling mobil gua tinggal dulu Kita pulang naik Grab 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 apa dulu nih? Grab mobil lah Oh Jadi ini mobil tinggal, spare partnya udah dipesan Sama mas Budi, tinggal nunggu Apa? Tinggal nunggu pasang Sama sekalian ngececekan yang lain Betul, jadinya biar lebih rapih ya Biar lebih rapih Karena waktu kita udah menunjukkan pukul 00.00 Kita harus balik kandang Ke toko Ke toko Oke Mas Budi gimana nih? Nanti dikabarin, diusahakan hari ini kelar mas Budi lagi Oke siap Makasih banget mas Budi Makasih ya Sama-sama mas Budi Bagi yang kalian yang mau mampir nih Gimana nih alamatnya mana nih? Alamatnya di Kampung Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Tepatnya keluar pintu tolipo 5 menit sampai di bengkel Oke siap mas Nanti biar mereka pada japri mas Budi ya Siap bosku Oke, makasih mas Sama-sama mas Oke guys, kita sekarang udah sampai di Asar Wheels Ya begitulah mobil si Asar itu harus Sebenernya bisa sih kita tungguin Tapi malem kan Malem ya kan Malem ya kan Asar udah kerjaan juga Ya kan Ya udah Jadi ya solusinya Kita minta tolong mas Budi Untuk bener-bener di cek semuanya Pokoknya percayain aja lah sama Mas Budi Bener-bener keren dia bengkel Mas Tamoro juga banyak Betul Nah kita sekarang udah di tempat Asar Kita ngobrol-ngobrol dulu sama Asar Sar Iya Jadi mobil lu gimana bre? Ya sekarang ini pukul jam 00 lagi ya Karena mobil gua lama Jadi pakaiannya kita tinggal Dan saran dari mas Budi Lebih baik ditinggal Karena supaya akhirnya maksimal Ya udah akhirnya kita hari ini pulang Bersama Abang Grab Yang baik hati tadi Kita tempat ngobrol-ngobrol di jalan Pokoknya buat kalian Yang penting jangan lupa Ganti velak dengan Asar Oke Buat kalian semua Terima kasih banyak udah ngikutin hari ini Nanti ada episode kedua Kita Ambil mobil ya? Ambil mobil Sar Nah Tadi kita lama banget sih Dari Pinong ke Tokolu sini Cepondo Kenapa? Macet banget Kata gua bilang tadi udah gua jelasin Karena Kalian semua Yang pulang kerjanya jam 005 Itu harusnya jangan kompak pulang jam 005 Harusnya Oh saya pulang jam 006 Oh satunya lagi jam 007 aja Jam 007 Jam 009 Daripada duitnya abis buat Beli bensin di jalan Mendingan buat kopi Oh maksudku Nah nih Nih buat kopi Ini lumayan tuh Mendingan buat kopi Daripada duitnya dibuat Bensin macet di jalan Jadi buat kalian semua Besok-besok kalo pulang kerja jam 005 Tolong Jangan jam 005 nya kompak Jadi dibulang-bulangin Ada yang jam 006 Ada yang jam 007 Jadi jalanan tuh gak macet Jadinya kan kita waktu Masa kita dari Pinong ke Cepondo aja mau 1 jam bre 5 jam lebih udah Iya Aduh kacau dah Makanya pilih nomor Dua Dua Tentu lu Tentu lu Tentu lu bre Kacau Oke guys 10 for watching Jangan lupa di like dan subscribe Ingat Kalian ganti velg Atau ganti ban Velg second Velg baru Ban second Ban baru Di Asar Wheels Terima kasih yang udah ngikutin kita Dari awal sampe akhir Gua cuman Bisa ngomong Ingat ganti velg di Asar Wheels Bye 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 bye